Sepasang pedang iblis, jilid 06. Adapun pertandingan antara Tai Li Lama melawan wanita cantik Tian Leong Pang merupakan pertandingan yang lebih seru dan menarik. Wanita cantik itu bukan orang sembelarangan dalam Tian Leong Pang. Memang benar bahwa dia kini menjadi kepala pelayan pribadi Pang Cu yang mukanya berkerudung. Akan tetapi dahulunya dia adalah seorang tokoh penting dari Tian Leong Pang. Wanita ini masih merupakan keturunan pendiri Tian Leong Pang, biarpun hanya merupakan cucu buyut luar. Dia bernama Teng Wisiang dan semenjak usia 25 telah menjadi janda karena suaminya tewas dalam pertempuran melawan musuh-musuh Tian Leong Pang. Sebagai bekas istri dari seorang di antara timpinan Tian Leong Pang, apalagi dia sendiri pun keturunan nenek moyang Tian Leong Pang, tentu saja Teng Wisiang mendapat kedudukan penting di dalam perkumpulan itu dan juga dia mewarisi ilmu silat yang dimiliki turun-temurun oleh Tian Leong Pang. Ketika suatu hari muncul si wanita berkerudung, wanita berkedok yang tak dikenal oleh siapapun juga muncul di perkumpulan itu, merobohkan pemimpinnya dengan mudah, kemudian mengangkat diri sendiri menjadi Pang Cu. Wisiang terpilih menjadi kepala pelayan pribadi dan oleh Pang Cu baru yang mempunyai kesaktian seperti iblis itu Wisiang digembleng ilmu silat baru yang hebat-hebat sehingga kepandainya meningkat tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada semua tokoh Tian Leong Pang yang dulu menjadi pimpinan. Akan tetapi sekarang keadaannya menjadi lain dan tentu saja bukan hanya Wisiang yang menerima ilmu dari ketua baru ini, masih banyak tokoh lain yang menerima ilmu sehingga kini para pengurus Tian Leong Pang bukanlah orang-orang yang memiliki kepandain rendah, melainkan orang-orang sakti yang luar biasa. Pang Cu baru yang tetap merupakan manusia rahasia itu menurunkan ilmu-ilmunya disesuaikan dengan bakat masing-masing. Tang Wisiang mempunyai bakat yang baik sekali dalam ilmu meringankan tubuh, maka oleh ketua baru yang aneh itu dia diberi ilmu silat yang mengandalkan gerakan cepat. Ketua baru itu memang mengenal segala macam ilmu silat sehingga kadang-kadang membingungkan dan mengherankan hati para pembantunya. Bahkan ilmu silat keturunan Tian Leong Pang pun dikenalnya baik. Kini, menghadapi Tai Li Lama, Tang Wisiang mendapatkan lawan yang amat tangguh. Tai Li Lama di samping Suhengnya juga merupakan tokoh besar di Tibet. Ilmu kepandainya amat tinggi, hanya kalah sedikit kalau dibandingkan dengan Tian Tok Lama. Di samping ilmu yang aneh-aneh, Tai Li Lama ini adalah seorang ahli ilmu hitam yang kuat sekali. Dia memiliki ilmu hitam ihun suhoat, yaitu ilmu merampas semangat orang atau menundukkan kemauan orang dengan kekuatan get. Tentu saja ia amat jarang ia mempergunakan ilmu hitamnya ini karena dengan ilmu silatnya saja, jarang ada lawan mampu menandinginya. Tadinya Tai Li Lama memandang rendah lawannya. Biarpun mengaku sebagai tokoh Tian Li Yong Pang, akan tetapi wanita itu masih amat muda, paling banyak 30 tahun lebih. Pula ia hanyalah seorang wanita, sampai di mana kehebatannya? Karena memandang rendah, pada gebrakan-gebrakan awal Tai Li Lama hanya menggunakan kedua ujung jubahnya yang panjang untuk menyerang dan menangkis. Akan tetapi betapa kaget hati pendeta Tibet ini ketika tiba-tiba saja bayangan wanita cantik itu lenyap dan tahu-tahu telah memukul dari atas belakang mengarah pundak dan ubun-ubun kepalanya yang gundul. Omito Hutia berseru. Cepatia memutar kedua tangan melindungi kepala dan pundak. Tetapi wanita itu telah melejit pergi membatalkan serangan, tahu-tahu sudah mengirim pukulan ke punggung di susul tendangan ke belakang lututnya. Sambil meloncat jauh ke depan dan memutar tubuh, sepasang matlah, Tai Li Lama mulai bersinar aneh. Mengertilah kini bahwa lawannya bukanlah sebarang orang yang dapat dipandang rendah. Kiranya wanita itu memiliki ginkang yang amat mengagumkan dan yang dapat mendatangkan bahaya baginya karena ia dapat menduga bahwa dalam hal meringankan tubuh, dia masih kalah jauh. Maka ia lalu mendengus pendek. Mulailah ia memasang kuda-kuda dan mengerahkan sinkang sehingga setiap kali kedua tangannya menyambar, angin dasyat bertiup mendahului tangannya menyambar ke arah lawan. Kakek yang maklum akan kelihayan lawan ini tidak segan-segan mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu Sien Kun Hoatlek, ilmu pukulan sakti yang selain mengandung sinkang kuat sekali, juga mengandung hawa ilmu hitam yang mengakibatkan gelombang getaran aneh mempengarungi lawan. Tas pukulan Tai Li Lama yang amat kuat dan aneh itu dapat dihindarkan oleh wis yang yang lesat cepat dan pukulan itu mengeluarkan suara seperti ujung pecut dipukulkan. Tas Tas dua kali pukulan kedua tangan Tai Li Lama berbunyi mengenai tempat kosong karena tubuh wis yang sudah melesat ke kanan kiri. Tiba-tiba wanita itu sudah membalas dengan terjangan hebat, jari tangan kiri menusuk ke arah mece lawan sedangkan jari tangan kanan mencengkeram ke lambung. Sebuah serangan yang amat dasyat dan cepat sekali datangnya sehingga Tai Li Lama terkejut bukan main. Untuk menghadapi serangan maut yang amat cepat ini, menangkis sudah tidak keburu lagi, maka hosyo ini terpaksa melempar tubuh ke belakang dan terus bergulingan. Bagaikan seekor burung walet cepatnya, wanita itu mengejar dan menyambar-nyambarkan serangan dari atas ke arah tubuh yang bergulingan. Memang kini wis yang mainkan ilmu silat yang khusus diturunkan ketuanya kepadanya, yaitu ilmu silat yang cusinkun, ilmu silat sakti burung walet, ilmu yang seluruhnya digerakan dengan ginkang yang amat cepat sehingga membingungkan lawan. Repot sekali keadaan Tai Li Lama yang sudah bergulingan. Karena dia terus diserang dengan gencar tanpa dapat membalas dan tubuhnya sedang bergulingan, maka dia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk meloncat bangun dan terpaksa harus terus bergulingan sambil melindungi tubuh dengan gerakan kedua lengannya. Keadaan sungguh berbahaya dan biarpun tingkat kepandainya masih lebih tinggi daripada lawan, namun karena posisinya sudah rusak seperti itu, dengan bergulingan terus mana mungkin kakek ini mampu melindungi tubuhnya terus-menerus? Gerakan wis yang amat cepatnya, kemanapun ia menggulingkan diri pergi, tubuh wanita itu seperti seekor burung telah menyambarnya dan mengirim serangan maut. Tiba-tiba Tai Li Lama mengeluarkan suara melengking tinggi dari dalam perutnya disusul bentakan keras. Mundur. Hebat bukan main pengaruh lengking dan bentakan itu, sampai terasa oleh semua orang yang menonton, malah banyak di antara penonton yang otomatis menggerakan kaki melangkah mundur, seolah-olah perintah itu ditunjuk kepadanya dan ada tenaga rahasia yang mendorong mereka mundur. Apalagi pengaruh terhadap Cheng Wi Xiang yang langsung menghadapi serangan ilmu hitam itu. Wanita ini memekik aneh dan tubuhnya mencelat mundur, seolah-olah ia kaget menghadapi semburan seekor ular berbisa. Saat itu dipergunakan oleh Tai Li Lama untuk meloncat bangun dan setelah meloncat bangun, baru Wi Xiang sadar bahwa dia kena diakali dengan pengaruh ilmu hitam. Marahlah wanita itu dan ia menerjau maju lagi sambil membentak. Pendeta Seluman. Akan tetapi Tai Li Lama juga marah sekali, marah yang timbul karena malu. Tadi ia harus bergulingan sampai lama dan pakaiannya kotor semua, maka kini menghadapi terjangan lawan ia mendorongkan kedua tangannya bergantian dengan ilmu pukulan Sien Kun Ho Atlek sehingga timbul angin besar menyambar ke arah Wi Xiang. Wanita ini mengenal bahaya, maka ia lalu melesat ke kiri, menghindarkan diri dan siap mengirim serangan susulan. Akan tetapi tiba-tiba Tai Li Lama mengeluarkan suara aneh dan amat berpengaruh sambil menudingkan telunjuknya ke arah lawan. Engka sudah lelah sekali. Kedua kaki musukar digerakan. Aneh. Tiba-tiba Wi Xiang berdiri terbelalak, tak mampu menggerakkan kedua kaki dan tangannya memegang dahi seperti serasa pusing, tubuhnya lemah saking lelahnya. Pendeta curang, kau menggunakan ilmu seluman. Yang berteriak ini adalah Bun Beng. Anak ini semenjak tadi menonton pertandingan dengan hati tertarik dan ia amat kagum menyaksikan sepak terjangu wanita Tian Liong Pang. Ketika tadi Tai Li Lama membentak mundur dia sendiri sampai melangkah mundur. Anak yang cerdik ini maklum bahwa pendeta Tibet itu menggunakan ilmu siluman yang aneh, maka ia menjadi penasaran dan mendekati pertempuran. Kini, melihat betapa wanita yang dikaguminya itu terpengaruh oleh suara Tai Li Lama, ia memaki dan meloncat maju, menerjang ke depan Tai Li Lama. Gerakannya ini membuat Cheng Whisyang sadar, sebaliknya Tai Li Lama menjadi marah. Pendeta ini menggerakkan tangan kanan memukul ke arah Whisyang yang cepat meloncat tinggi ke atas, akan tetapi Bun Beng yang sudah meloncat maju itu secara langsung disambar angin pukulan dasyat sehingga tubuhnya terlempar seperti peluru dan melayang melalui tebing menuju ke air pusaran maut. Semua orang tertegun, bahkan yang sedang bertanding berhenti dan memandang ke arah tubuh Bun Beng yang melayang ke bawah. Dalam keadaan seperti itu, biar orang sepandai koksu sendiri tidak mungkin akan dapat menolong Bun Beng. Semua metel terbelalak ngeri ketika melihat betapa tubuh anak itu terjun ke bawah dan terlempar tepat ke arah tengah-tengah air pusaran maut yang mengerikan itu dengan kepala lebih dulu. Mereka menahan nafas dan koksu membanting-banting kaki saking kecewa dan menyesal melihat anak yang amat ia butuhkan itu menuju ke jurang maut yang tak mungkin dapat dilakukan lagi. Bun Beng menghadapi maut dengan metel terbuka lebar. Ia maklum bahwa tubuhnya akan diterima oleh pusaran air yang merupakan moncong maut terbuka lebar dan ia tahu bahwa ia akan mati. Akan tetapi apa bedanya? Dia diperebutkan oleh tiga kekuasaan yang mengerikan. Memang lebih baik kalau ia menyerahkan diri kepada kekuasaan yang paling besar, yaitu kekuasaan alam yang akan merenggut mawanya. Maka tanpa menjerit sedikit pun ia membiarkan tubuhnya terbanting di tengah-tengah pusaran air. Biur. Sebelum tubuhnya menyentuh air, Bun Beng yang cerdik masih ingat untuk menarik nafas sebanyak-banyaknya memenuhi rongga dadanya. Begitu tubuhnya menyentuh air, terus saja tubuhnya ditarik ke bawah oleh pusat air yang berpusing itu. Bun Beng, berbeda dengan orang pulau neraka tadi, tidak melakukan perlawanan, bahkan menyerahkan dirinya ditarik dengan kekuatan maha dasyat ke dalam air, menahan nafasnya. Semua orang yang memandang ke arah air menjadi pucat melihat betapa anak yang terjatuh tepat di tengah-tengah pusaran air itu langsung dihisap dan ditarik ke dalam, lenyap seketika. Mereka masih memandang tanpa berkedip, menanti dengan dugaan bahwa tubuh anak itu tentu akan timbul kembali dalam keadaan tak bernyawa dan rusak-rusak. Akan tetapi, ditunggu sampai lama, tubuh Bun Beng tak pernah timbul kembali, seolah-olah lenyap dan habis ditelan bulat-bulat oleh pusaran air itu. Celaka, benar-benar celaka Im Kan Seng Jin Bong Ji Kun membanting-banting kakinya dengan muka merah saking marahnya, kemudian menyapu mereka yang masih berada di pulau dengan pandang matanya. Kalian semua orang-orang sial yang hanya mendatangkan kerugian bagi kerajaan. Kalian seperti anak-anak kecil nakal yang mengganggu aku. Kalian ini orang-orang Kang Ong suka mencari ribut yang membuat pekerjaanku menjadi tertunda-tunda dan terhalang. Semua orang menjadi terkejut dan heran memandang ke arah kok su yang marah-marah itu. Alangkah bedanya sikap kakek botak itu dengan tadi sebelum Bun Beng terlempar ke dalam pusaran air. Tadi sikap kok su itu ramah dan gembira, akan tetapi sekarang, mendadak saja marah-marah. Teruskan pibu. Aku masih belum kalah Teng Li Siang, tokoh Tian Liong Pang berkata dengan suara dingin. Kami pun belum kalah. Yang menang berhak tinggal di pulau ini, yang kalah harus pergi pimpinan rombongan pulau neraka juga berkata, sedikit pun tidak mempedulikan kemarahan Imkan Seng Jin Bong Ji Kun. Tian Tok Lama dan Tai Li Lama sudah siap lagi menandingi lawan mereka, akan tetapi kok su menggoyangkan tangan dengan sikap tidak sabar sambil berkata, Sudah, sudah. Tidak ada pibu-pibuan. Apa yang diperbutkan? Anak itu telah mampus ditelan pusaran air, dan pulau ini, dibutuhkan kerajaan. Harap semua pergi dari sini sekarang juga kalau tidak ingin dianggap pemberontak dan kubas nih semua. Sekarang semua orang memandang tajam, ada yang terheran-heran, ada pula yang memandang marah. Kini baru tampaklah oleh mereka siapa sebenarnya kok su ini, dan orang macam apa. Keadaan menjadi sunyi dan tiba-tiba terdengar suara tertawa memecahkan kesunyian, disusul suara nyanyian orang yang tertawa itu. Aku. 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 Pujaanku. Milikku. Hakku. Keluargaku. Sahabatku. Hartaku. Namaku. Kurangkul dia yang menguntungkan aku. Kupukul dia yang merugikan aku yang terpenting di dunia dan akhirat adalah aku. 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 Semua orang terkejut dan menengok, memandang ke arah orang yang menyanyikan kata-kata aneh itu. Yang bernyanyi ini agaknya belum lama datang, dan tak seorang pun melihat kedatangannya karena tadi mereka semua sedang tertarik menonton pertandingan yang seru disusul kejadian mengerikan yang menimpa diri Bunbeng. Orang itu adalah seorang kakek tua yang pakaiannya bersih sederhana, namun kedua kakinya telanjang tak berbersepatu. Wajahnya berseri pandang, matanya tajam penuh kejujuran dan tangannya memegang sebatang tongkat berkepala naga. Im yang sencu beberapa orang tokoh kengau yang masih berada di situ berbisik ketika mengenal kakek itu. Memang kakek itu adalah Im yang sencu, seorang tokoh aneh yang tadinya merupakan tokoh dari Hoa San Pai, akan tetapi karena sikap dan wataknya yang aneh-aneh, dia malah dibenci oleh pimpinan Hoa San Pai sendiri sehingga Im yang sencu ini tidak pernah berada di Hoa San Pai, melainkan merantau mengelilingi dunia sehingga ilmu kepandainya makin meningkat hebat. Karena kesukaannya mempelajari ilmu-ilmu silat dari lain aliran itulah yang membuat ia dianggap sebagai murid Hoa San Pai yang murtad, sungguhpun para pimpinan Hoa San Pai harus mengakui bahwa Im yang sencu selalu memiliki sepak terjang seorang tokoh kengau yang aneh dan budiman, tidak mencemarkan nama Hoa San Pai, dan bahwa kesukaannya akan mempelajari ilmu-ilmu silat itu membuat ia memiliki tingkat kepandain yang lebih tinggi daripada ketua Hoa San Pai sendiri. Hahaha! Dunia ini menjadi ramai, manusia saling makan melebih binatang paling buas, semua diciptakan oleh aku ini. Timbul dari aku. Hahaha! Bukankah begitu, Koksu yang mulia? Karena sikapnya tetap menghormat, bahkan ia menjurah dengan hormat kepada Im Kan Sen Jin Bong Ji Kun biarpun kata-katanya amat lucu dan aneh, Koksu tidak menjadi marah. Apalagi Koksu pernah mendengar nama besar Im yang sencu, maka ia lalu miringkan kepala melirik dan bertanya, Apakah orang gagah yang datang ini yang berjuluk Im yang sencu? Tidak salah, Koksu. Orang-orang memang menyebutku Im yang sencu. Sungguhpun sebenarnya aku pun hanyalah aku, seperti setiap orang di antara kalian semua, dan kita memiliki penyakit yang sama, penyakit aku. Karena ucapan itu dianggap berbelit-belit, Koksu bertanya, suaranya mulai tidak senang, Im yang sencu, apa maksud semua kata-katamu itu? Apapunlah maksud kedatanganmu? Im yang sencu membelalakan matanya dan tersenyum lebar. Sudah begitu jelas masih belum mengerti dan perlu kuterangkan lagi. Segala peristiwa yang terjadi dalam penghidupan semua manusia merupakan perputaran yang berpolos pada keakuan itulah. Apa yang menyebabkan kita pada saat ini berkumpul di sini? Memilih seorang Bengcu, pemimpin rakyat? Menggelikan. Tentu sebelum terjadi pemilihan sudah kau tangkap dan dianggap pemerontak. Tidak, mereka itu semua malu-malu untuk mengakui bahwa sasaran utama bukanlah perebutan Bengcu, melainkan untuk memperebutkan pusaka-pusaka keramat yang kabarnya lenyap dan berada di pulau ini. Benar tidak? Dan semua datang memperebutkan karena terdorong oleh keakuannya itulah. Siapa yang dapat membantah? Hem, Im yang sencu, omonganmu terlalu besar dan main sikat sama rata saja. Engkau mengenal aku dan tahu bahwa aku adalah seorang petugas negara. Jelas bahwa kedatanganku ini bukan karena aku pribadi, melainkan sebagai utusan koksu itu membantah. Kami pun datang sebagai utusan teriak seorang tosu dari Kunlun Pai. Ramailah semua orang membantah ucapan Im yang sencu. Kakek bertelanjang kaki ini tertawa bergelak, melihat kesalahan orang lain mudah, melihat kesalahan sendiri bukan main sukarnya. Mengakui kelemahan dan kebodohan sendiri merupakan kekuatan yang jarang dimiliki manusia. Koksu yang baik, dan Cui sekalian. Cui semua mengaku sebagai utusan dan bukan karena diri pribadi datang ke sini. Akan tetapi utusan siapakah? Koksu, yang mengutusmu tentulah kaisarmu, kerajaan dan negaramu, bukan? Tentu saja. Nah, apa bedanya itu? Manusia selalu mementingkan keakuannya. Diriku, negaraku, rajaku, dan lain sebagainya, yang berpolos kepada aku. Kini terjadi perebutan tidak mau saling mengalah, tak lain tak bukan karena masing-masing membela keakuannya itulah. Hahaha. Hapuslah kata-kata aku dan dunia akan aman, manusia akan hidup penuh damai, tidak akan terjadi perebutan karena lenyap pula istilah milikku, haku dan aku-aku lain lagi. Wah-wah, ini yang sengcu bicara seolah-olah dia sendirilah satu-satunya manusia yang suci di dunia ini seorang kakek Kong Tong Pai menyindir. Hahaha. Sudah kukatakan tadi bahwa penyakitku juga sama dengan penyakit kalian, yaitu penyakit aku. Penyakit yang sudah mendarah daging sehingga tidak terasa lagi oleh manusia yang sakit, mempengaruhi setiap gerak-gerik dan sepak terjang dalam hidupnya. Ini pula yang menimbulkan watak manusia yang amat lecik dan rendah. Kalau senang, ingin senang sendiri. Kalau susah, ingin mencari kawan, bahkan kesusahan menjadi ringan seolah-olah terhibur oleh kesusahan lain orang. Betapa rendahnya. Hem, apa maksudmu, ini yang sengcu karena kakek aneh ini tidak menyerang seseorang, maka kemarahan koksu agak meredah, bahkan ia mulai tertarik. Tidak mengadu ilmu silat, mengadu filsafat juga boleh karena dia pun bukan seorang yang buta tentang filsafat. Maksudku sudah menjadi watak manusia pada umumnya jika ia berada dalam keadaan menderita, maka penderitaannya terasa ringan terhibur kalau dia melihat penderitaan orang lain. Hiburan yang paling menjanjur bagi seorang yang sengsara adalah melihat bahwa di sampingnya banyak terdapat orang-orang yang lebih sengsara daripadanya. Mengapa begini? Inilah jahatnya sifat aku yang menimbulkan rasa sayang diri, rasa ibah diri, perasaan-perasaan yang selalu berputar pada polos keakuannya. Contohnya yang lebih jelas, orang yang mempunyai keluarga tercinta sakit parah akan menderita kesengsaran batin yang hebat. Akan tetapi bagaimana kalau melihat ribuan orang lain sakit? Tentu tidak ada penderitaan batin seperti yang dirasakannya kalau keluarganya yang sakit. Timbul pertentangan-pertentangan dalam hidup antar manusia karena saling membela akunya. Timbul perang di antara negara karena saling membela akunya pula. Manusia menjadi tidak aman dan tidak tenteram hidupnya karena dikuasai oleh akunya inilah, tidak sadar bahwa yang menguasainya itu bukanlah aku sejati, melainkan aku darah daging yang bergelimang nafsu-nafsu badani. Dengarlah betapa aku sejati mengeluh dalam tangisnya im yang sencu lalu berdongak dan bernyanyi. Aku sudah bosan. Aku sudah buak. Terbelenggu dalam sangkar darah daging. Setiap saat aku dipaksa menyaksikan tingkah nafsu angkara mempermainkan sangkar sampai gelatawa tangis, suka duka, marah sesal, suka duka, bebaskan aku dari semua ini. Omitohut. Ucapanmu benar-benar merupakan dosa besar, im yang sencu. Bagi seorang beragama yang selalu berusaha untuk hidup bersih dan suci, ucapanmu itu merupakan penghinaan. Ucapan kotor yang menjijikan seorang hwasyo berkata dengan alis berkerut. Dia adalah seorang hwasyo yang berada dalam rombongan butong pai dan yang sejak tadi hanya menjadi penonton. Agaknya ucapan im yang sencu itu membuat hwasyo ini tidak sabar lagi untuk berdiam diri. Engkau tidak boleh menyamaratakan semua manusia, im yang sencu. Manusia ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang kotor batinnya, ada yang bersih dan untuk mencapai kepintaran dan kebersihan batinnya. Jalan satu-satunya hanyalah mempelajari agama dan mematuhi hukum-hukum agamanya. Im yang sencu tertawa dan memberi hormat kepada hwasyo gendut itu. Maaf, tentu yang kau maksudkan itu adalah agamamu, bukan? Tentu saja agama Buddha, karena pinceng beragama Buddha, jawab hwasyo itu. Hem, pertanyaan itu pun terdorong oleh sifat keakuan pula. Orang selalu merasa baik sendiri, bersih sendiri dan benar sendiri. Karena ini maka para pemeluk agama menjadi saling mencurigai, saling memburukan dan persatuan antar manusia makin parah. Semua agama adalah baik karena mengajarkan kebaikan, namun sayang sekali, orang-orangnya yang menyalahgunakan sehingga pelajaran kebaikan seringkali dipergunakan untuk saling menghina dan saling menyalahkan. Maaf, lo suhau, aku tidak akan menyinggung pelajaran agama karena aku yakin bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, tidak ada kecualinya. Akan tetapi, orang yang merasa dirinya paling bersih adalah orang yang kotor karena perasaan diri paling bersih ini sudah merupakan kekotoran. Ada gambaran yang paling tepat untuk itu. Seseorang yang melihat tahi akan menutup hidungnya, merasa jijik dan muak, sama sekali dia lupa bahwa di dalam perutnya sendiri mengandung penuh tahi. Orang yang merasa dirinya paling pintar sesungguhnya adalah sebodoh-bodohnya orang, karena perasaan diri pintar ini sudah merupakan kebodohan. Orang yang merasa dirinya paling kuat sesungguhnya adalah orang yang lemah, karena kesombongannya akan membuatnya lengah. Karena sifat mementingkan akunya, maka manusia berlomba mengejar kemenangan dalam apapun juga, saling serang saling bunuh. Dalam perkelahian, yang mati dianggap kalah, yang hidup dianggap menang. Yang hidup ini agaknya lupa bahwa dia pun kelak akan mati apabila sudah tiba saatnya. Dan siapa dapat memastikan bahwa yang menang akan lebih bahagia daripada yang kalah dan mati? Hahaha, kalau manusia ingat akan semua ini, aku tanggung manusia akan berpikir dulu sebelum memperebutkan kemenangan. Filsafat yang diucapkan oleh Im Yang Sen Chu ini membuat penasaran hati mereka yang mendengarkan. Im Yang Sen Chu, ucapanmu itu menunjukkan bahwa engkau seorang yang sombong sekali bentak Im Kan Sen Jin Bong Ji Kun. Kabarnya engkau adalah seorang tokoh Hoa San Pai. Beginikah pelajaran cu kau yang dihianut oleh para tosu Hoa San Pai? Sambil berkata demikian, Kok Su ini melirik ke arah rombongan orang Hoa San Pai. Tentu saja kok Su ini sudah mendengar bahwa Im Yang Sen Chu adalah orang yang dianggap murtad oleh Hoa San Pai, dan kok Su yang cerdik ini sengaja menimbulkan perpecahan atau memanaskan keadaan. Dia bukan orang Hoa San Pai. Tiba-tiba terdengar suara keras dan dari rombongan Hoa San Pai melangkah maju seorang tosu berusia 65 tahun, bertubuh pendek dan jenggotnya yang sudah putih itu pun dipotong pendek. Tosu ini memandang tajam ke arah Im Yang Sen Chu dan sikapnya penuh wibawa. Im Yang Sen Chu menghadapi tosu itu dan memberi hormat. Airh, kiranya Su Heng Wok Sen Chu hadir pula di sini. Terimalah hormat dari Sute. Pintu mewakili suhu dan memimpin rombongan Hoa San Pai, sama sekali tidak ada hubungan lagi denganmu, Im Yang Sen Chu. Engkau tidak lagi diakui sebagai seorang murid Hoa San Pai. Semua orang memandang dengan hati tegang, dan Kok Su memandang dengan macu bersinar. Tau rasa engkau sekarang, orang sombong, pikirnya. Akan tetapi Im Yang Sen Chu tetap berseri wajahnya dan tenang sikapnya ketika menjawab. Lok Sen Chu, aku pun tidak pernah menonjolkan diri sebagai seorang tokoh Hoa San Pai. Aku berusaha untuk menjadi manusia bebas, akan tetapi, hem, alangkah sukarnya dan betapa tidak mungkinnya usaha itu. Hidup sendiri sudah tidak bebas. Kita terbelenggu oleh kebudayaan, oleh agama, oleh hukum-hukum yang diciptakan manusia hanya untuk menyerimpung kaki manusia sendiri. Di mana kebebasan? Ayuh, aku pun rindu kebebasan, seperti aku sejati. Jawaban itu membuat Lok Sen Chu bungkam, karena memang orang yang dianggap murtad ini tidak pernah menyeret nama Hoa San Pai dalam setiap sepak terjangnya, dan kalau tadi dianggap tokoh Hoa San Pai, adalah Kok Su yang mengatakan, bukan pengakuan Im Yang Sen Chu sendiri. Karena pembakarannya tidak berhasil, Kok Su menjadi penasaran dan ingin dia menangkap Im Yang Sen Chu untuk memancing-mancing kalau-kalau kakek aneh ini akan mengeluarkan ucapan yang menyinggung sehingga dapat dijadikan alasan untuk menyerangnya. Im Yang Sen Chu, apapula artinya perkataanmu bahwa manusia kehilangan kebebasan karena terbelenggu oleh hukum-hukum yang diadakan manusia sendiri? Im Yang Sen Chu menghela nafas panjang. Inilah yang membuat hatiku selalu menjadi gelisah menyaksikan betapa makin lama manusia makin menjerat leher sendiri, membelenggu tangan kaki sendiri dengan hukum-hukum dan aturan-aturan sehingga beberapa ribu tahun lagi manusia tak dapat bergerak tanpa melanggar hukum. Betapa bayi takkan menangis begitu terlahir, menghadapi semua belenggu ini. Begitu terlahir, tubuhnya sudah dibelenggu kain-kain penutup tubuh, menyusul peraturan dan hukum-hukum yang tiada putusnya. Ada hukum ada pelanggaran, diperkenalkan yang buruk, mengerti tentang kesucian berarti mengerti tentang kedosaan. Aih, betapa repot hidup ini. Seorang manusia yang tidak mentaati peraturan berarti melanggar kesusilaan, melanggar kesopanan dan hanya seorang siang jin, orang rendah, yang akan berbuat seperti itu yang berkata demikian adalah B.H.T. Kong, panglima tinggi besar yang kosan dan jujur itu. Sebagian besar para pembesar dan panglima kerajaan Cheng, kerajaan Manchu, mempelajari agama Hong Hu Chu dan karena orang-orang bicara tentang filsafat, B.H.T. Kong tertarik lalu mengajukan bantahan atas pendirian Im Yang Seng Chu tadi. Im Yang Seng Chu tersenyum dan mengangguk-angguk, bagus sekali, Chiang Kun. Memang tepatlah kalau orang mempelajari kebudayaan setempat. Sekali lagi aku katakan bahwa aku hanya menyesalkan keadaan hidup manusia, bukan sekali-sekali menganjurkan agar semua orang melanggar hukum dan peraturan-peraturan yang sudah ada. Aku sendiri sampai sekarang masih memakai pakaian dan peraturan-peraturan masih tetap kupegang Karena seperti juga semua manusia, aku pun dihinggapi penyakit keakuan sehinggalah melakukan hidup dalam kepalsuan-kepalsuan dan tidak wajar. Seperti semua agama, telah ku katakan tadi, agama Hong Hu Chu juga mengajarkan segala kebaikan, merupakan pelajaran-pelajaran yang benar-benar tepat. Akan tetapi sayang, betapa sedikit manusia yang mematuhinya secara lahir batin, menyesuaikan pelajaran-pelajaran itu dalam sepak terjang hidupnya sehari-hari. Bukankah Nabi Hong Hu Chu bersabda bahwa seorang Kun Chu hanya mengejar kebenaran sedangkan seorang Xiao Jin hanya mengejar keuntungan? Nah, Nabi Hong Chu sendiri telah maklum akan penyakit keakuan manusia sehingga perlu memperingatkan manusia yang selalu ingat akan keuntungan diri pribadi, keuntungan lahiriah. Ku katakan tadi bahwa begitu terlahir, bayi telah dibelenggu kain-kain penutup tubuh. Kalau pakaian dimaksudkan untuk melindungi tubuh, hal yang hanya timbul karena kebiasaan, karena sesungguhnya kalau tidak dibiasakan pun tidak apa-apa, maka apa hubungannya dengan kesusilaan dan kesopanan? Wah, orang yang tidak mau berpakaian dan bertelanjang bulat adalah orang yang tak tahu malu dan tidak sopan seorang membantah dan karena semua orang berpendapat demikian, Tidak ada yang peduli siapa yang mengeluarkan bantahan itu tadi. Im Yang Seng Chu tertawa, benarkah begitu? Kalaupun benar, maka anggapan itu muncul setelah orang menciptakan peraturan dan hukum dengan itu. Tidak wajar dan palsu seperti yang lain-lain. Apakah seorang bayi yang baru terlahir dan sama sekali tidak berpakaian itu dianggap tak tahu malu dan tidak sopan? Hahaha, kulihat Cui kini mulai dapat mengerti apa yang kumaksudkan. Bayi, manusia cilik itu tadinya wajar dan tidak mengenal hukum kesusilaan, maka tidak bisa dianggap rendah atau tak tahu malu. Siapa tidak mengenal hukumnya, dapatkah dianggap melanggar? Setelah tahu akan hukumnya lalu melanggar, barulah dimaki-maki. Dengan demikian, bukankah hukum-hukum diadakan untuk membelenggu kaki tangan manusia sendiri, membatasi kebebasan dan kewajaran hidup? Timbulnya segala kesalahan adalah karena melanggar hukum, dan timbulnya segala pelanggaran hukum adalah karena mengenal hukum yang diciptakan. Berarti, tanpa hukum takkan ada pelanggaran. Pengertian akan baik dan buruk itulah yang membuat manusia terpecah dua, ada yang baik dan ada yang jahat. Pengertian akan kesucian dan kedosaan, hukum-hukum yang diadakan untuk mengerti kedua hal itulah yang menimbulkan kedosaan. Tiba-tiba Im Kan Seng Jin Bong Ji Kun tertawa bergelak. Hahaha, Im Yang Seng Chu, engkau benar-benar hebat, membuat kami semua bengong mendengarkan kata-katamu. Apakah engkau datang untuk berhutbah? Ataukah hendak menyebarkan agama baru? Tidak, Kok Su. Aku hanya mencoba untuk membentangkan keadaan sebenarnya, mengajak semua orang berlaku wajar dan tidak berpura-pura, menyesuaikan diri dengan keadaan bukan semata metu demi keuntungan diri pribadi. Seperti engkau sendiri, Kok Su. Kehadiranmu dengan banyak pasukan pemerintah di tempat ini mengapa pakai berpura-pura? Kalau memang pemerintah melarang semua orang gagah mencari pusaka-pusaka yang dikabarkan berada di pulau ini, lebih baik terang-terangan saja. Tetapi hendaknya diingat bahwa mencari pusaka-pusaka lama dan memperebutkannya adalah urusan pribadi, sama sekali bukan urusan pemerintah sehingga amatlah menggelikan kalau pemerintah akan menggunakan dalih memberontak. Muka imkan sengjin bongji kun berubah merah. Memang sesungguhnya lah. Kami telah menguasai pulau ini dan tak seorang pun boleh mencoba untuk mencari benda apa saja yang berada di pulau ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh menentangku sambil berkata demikian, kakek botak itu melangkah maju dengan sikap menantang. Im yang sengcuh tertawa lagi dengan sikap tenang. Im kan sengjin, siapa yang dapat melawanmu? Aku sendiri sudah tua, bukan kanak-kanak yang suka mengadu kepalan memperebutkan permainan. Dia lalu menghadapi semua orang yang masih berada di situ sambil berkata nyaring, harap cui sekalian pulang ke tempat masing-masing. Biarpun belum mencari dan menyelidiki sendiri, namun aku yakin bahwa pusaka-pusaka yang lenyap itu tidak mungkin berada di pulau ini. Kakek Bongkogu Toan penjaga kuburan keluarga suling emas yang amat lihai itu mati terbunuh dan pusaka-pusaka suling emas lenyap, hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Setelah berhasil merampas pusaka masa orang sakti itu lalu meninggalkannya begitu saja di tempat ini? Mustahil! Marilah kita pergi dan biarlah Koksu yang mempunyai banyak pasukan ini kalau perlu membongkar pulau dan meratakan dengan laut untuk mencari pusaka-pusaka itu. Hahaha! Im yang sencu melangkah pergi dari situ dan semua orang lalu pergi tanpa pamit, dipandang oleh Im Kan Senjin Bong Ji Kun dan para pembantunya dengan alis berkerut karena merasa disindir, akan tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Koksu ini mengerti benar akan politik yang dijalankan pemerintah Cheng, yaitu ingin membaiki para tokoh-tokoh Cheng Ho dan sedapat mungkin membergunakan kepandayan mereka, bukannya memusuhi mereka sehingga memancing pemberontakan-pemberontakan karena kerajaan Manchu mengerti benar bahwa rakyat masih belum mau tunduk kepada pemerintah penjajah dan di dalam hati amat membenci pemerintah Cheng. Maka, untuk menghilangkan rasa penasaran karena tadi ia merasa ditelanjangi oleh Im yang sencu, juga karena alasan yang dikatakan oleh bekas tokoh Hoa San Pai tentang pusaka-pusaka itu tepat, Maka Im Kan Senjin Bong Ji Kun lalu mengerahkan pasukannya untuk sekali lagi melakukan pencarian di pulau itu, bukan mencari pusaka yang ia tahu memang tidak berada di pulau itu, Melainkan mencari petunjuk-petunjuk selanjutnya karena jejak yang didapatkannya hanya sampai di pulau itu Akan tetapi, sampai beberapa hari mereka bekerja, hasilnya sia-sia sehingga akhirnya Kok Su terpaksa kembali ke kota raja dengan hati mengkauh dan memerintahkan kepada dua orang pembantunya yang paling boleh diandalkan, Yaitu Tian Tok Lama dan Tai Li Lama, untuk merantau di dunia Kang O, memasang matu dan telinga, mencari kabar dan cepat-cepat memberi laporan kepadanya Kalau ada berita bahwa ada tokoh Kang O yang mendapatkan pusaka-pusaka itu, terutama sekali pusaka sepasang pedang iblis Mengapakah Kok Su ini ingin benar mendapatkan sepasang pedang iblis? Sebenarnya, sebagai seorang ahli silat yang berilmu tinggi sekali, dia tidak hanya menginginkan sepasang pedang itu, juga ingin memiliki pusaka-pusaka peninggalan keluarga suling emas yang amat keramat dan ampuh Akan tetapi, lebih dari segala pusaka di dunia ini, ia ingin sekali mendapatkan sepasang pedang iblis Hal ini bukan hanya karena dia mendengarkan keampuhan sepasang pedang yang pernah mengegerkan dunia pada puluhan tahun yang lalu, juga karena masih ada hubungan antara Bong Jikun ini dengan si pembuat pedang itu Sepasang pedang iblis adalah sepasang pedang milik pendekar wanitar sakti Mutiara Hitam yang kemudian terjatuh ke tangan sepasang pendekar murid Mutiara Hitam Kedua pedang yang ampuh itu dibuat oleh dua orang ahli pedang dari India, laki-laki dan wanita yang sakti dan yang hanya setelah dikalahkan oleh Mutiara Hitam baru mau membuatkan sepasang pedang yang dikehendaki Mutiara Hitam Dibuat dari dua bongkah logam yang jatuh dari langit Kedua orang India ini bernama Mahendra dan Miladewi Ada pun koksu kerajaan Mansu yang lihai ini pun adalah seorang peranakan India dan antara dia dengan kedua orang ahli pedang India itu masih ada hubungan keluarga Biarpun Mahendra dan Miladewi yang dianggap suami istri itu hanya merupakan kakek dan nenek luar yang sudah jauh, akan tetapi sedikit banyak ada hubungan darah sehingga kini Imkan Senjin Bong Jikun menjadi penasaran kalau tidak dapat merampas sepasang pedang iblis buatan kakek dan neneknya Demikianlah, kini dengan mati-matian Bong Jikun berusaha mendapatkan sepasang pedang iblis Untuk menyelidiki gerak-gerik orang-orang Cengow yang dianggapnya menjadi sebab kehilangan pusaka-pusaka itu, koksu memberi tugas kepada Tiantok Lama dan Thaili Lama, dua orang pendeta Tibet yang memiliki kepandayan tinggi itu, tingkat kepandayan yang hanya sedikit di bawah tingkat si koksu sendiri Sesosok bayangan putih menyambar turun dari angkasa dan terdengar bunyi kelepak sayap disusul bergeraknya daun-daun pohon ketika pohon itu tertiup angin yang keluar dari gerakan sayap dan burung Garuda putih yang besar itu hinggap di atas tanah Laki-laki berkaki buntung sebelah itu meloncat turun dan terdengar keluhannya lirih ditujukan kepada si burung Garuda Pek, Eng, Garuda putih, kita tidak berhasil mencari KWI Hong Aih, kenapa selama hidupku aku harus selalu menderita kehilangan? Burung itu menggerak-gerakan lehernya dan paruhnya yang kuat mengelus-elus kepala Sumahon yang berambut putih, seolah-olah burung itu hendak menghiburnya Laki-laki itu bukan lain adalah Sumahon Majikan Pulau Es yang terkenal dengan julukan pendekar super sakti, juga pendekar seluman Usia pendekar sakti ini belum ada 30 tahun, akan tetapi biarpun wajahnya masih tampan dan segar Rambutnya yang putih dan pandang matanya yang sayu membuat pendekar ini memiliki wibawa seperti seorang kakek-kakek tua renta Pek, Eng, katanya lirih, berbisik-bisik sambil mengelus leher burung itu, siapa yang mempunyai, dia yang akan kehilangan Muknguk, Garuda itu mengeluarkan suara lirih, seolah-olah ikut berduka Engkau pun merasa kehilangan karena engkau mempunyai Garuda bertina yang kini pergi bersama KWI Hong Aku telah banyak menderita kehilangan karena aku banyak mempunyai orang-orang yang kucinta Ah, betapa bahagianya orang yang tidak mempunyai apa-apa karena dia tidak akan menderita kehilangan apa-apa Siapa bilang yang punya lebih senang daripada yang tidak punya? Ah, dia tidak tahu Mempunyai berarti menjaga karena selalu diintai bahaya kehilangan Hanya orang yang tidak mempunyai apa-apa saja yang dapat enak tidur, tidak khawatir kehilangan apa-apa Sumahon menjatuhkan diri di atas tanah, bersandar batang pohon dan dalam waktu beberapa menit saja dia sudah tidur pulas Memang tuju, majikan pulau Pulau es ini di samping kesaktiannya yang luar biasa, mempunyai kebiasaan aneh Yaitu dalam urusan makan dan tidur ia berbeda dengan manusia-manusia biasa Kadang-kadang sampai belasan malam dia tidak tidur sekejap mata pun, selama belasan hari tidak makan sesuat pun Akan tetapi dia dapat tidur sampai berhari-hari dan sekali makan menghabiskan beberapa kati gandum Garuda putih yang setia dan cerdik itu, begitu melihat majikannya pula selalu terbang ke atas pohon, hingga dicabang pohon dan tidur juga Burung ini sudah melakukan penerbangan amat jauh dan lama sehingga tubuhnya terasa lelah Dua makhluk yang sama-sama lelah itu kini mengasodan keadaan di dalam hutan itu sungi, yang terdengar hanya bersilirnya angin mempermainkan ujung-ujung daun pohon Dalam keadaan tertidur pulas itu, wajah sumahon berubah sama sekali Biasanya di waktu ia sadar, wajah yang tampan itu selalu terselubung ke muraman yang mendalam, apalagi karena sinar matanya yang tajam dan dingin serta aneh itu selalu tampak sayu Membuat wajahnya seperti matahari tertutup awan hitam Kini setelah ia tidur pulas, lenyaplah garis-garis dan bayangan gelap, membuat wajahnya kelihatan tenang tenteram dan mulutnya tersenyum penuh pengertian bahwa segala yang telah, sedang dan akan terjadi adalah hal-hal yang sudah wajar dan semestinya, hal-hal yang tidak perlu mendatangkan suka maupun duka Wajahnya seperti wajah seorang yang telah mati, tenang dan tidak membayangkan penderitaan batin karena seluruh aurat syaraf mengendur dan tidak dirangsang nafsu perasaan lagi karena di dalam tidur atau mati, segala persoalan lenyap dari dalam hati dan pikiran Sumahon, bangunlah tiba-tiba terdengar bentakan halus namun mengandung getaran kuat yang membuat pendekar super sakti membuka mata Dengan malas ia bangkit dan memandang orang yang membangunkannya Kiranya di depannya telah berdiri seorang kakek yang dikenalnya baik karena kakek yang memegang tongkat berujung kepala naga itu bukan lain adalah im yang sencu Namun ia bersikap tak acuh dan garis-garis bayangan suam kembali memenuhi wajahnya ketika ia bangkit berdiri, bersandar pada tongkatnya Ia hanya sekilas memandang wajah kakek itu, kemudian menunduk, seolah-olah gan untuk berurusan dan memang sesungguhnya, dalam saat seperti itu Sumahon merasa malas untuk berurusan dengan siapapun juga Betapapun, mengingat bahwa kakek ini adalah seorang tokoh besar yang dikenalnya baik, bahkan im yang sencu adalah guru dari orang-orang yang amat dikenal dan disayangnya Maka ia berkata sambil tetap menundukkan muka Lo ciampu im yang sencu, apakah yang lo ciampu kehendaki sehingga demikian perlu membangunkan saya yang sedang mengasuh? Apa yang ku kehendaki? Haha, Tianyang Maha Adil agaknya yang menuntun aku sehingga tanpa ku sengaja dapat bertemu denganmu di sini, Sumahon Aku hendak membunuhmu Sumahon sama sekali tidak memperlihatkan kekagetan, bahkan seperti tidak peduli Dia hanya mengangkat muka dan memandang sejenak, membuat im yang sencu terpaksa mengejabkan metu karena merasa seolah-olah ada sinar yang menusuk-nusuk keluar dari sepasang meta pendekar super sakti atau pendekar siluman itu Akan tetapi sepasang metu itu menunduk kembali dan dada Sumahon mengembung besar ketika ia menarik napas panjang Ada akibat tentu bersebab Datang-datang lo ciampu hendak membunuh saya, pasti ada sebabnya Kiranya tidak keterlaluan kalau saya yang hendak lo ciampu bunuh ini lebih dulu mendengar apa yang menyebabkan lo ciampu hendak membunuh saya, suaranya tetap tenang Im yang sencu juga menghela napas panjang Sebenarnya tak ada seujung rambut pun rasa senang di hatinya untuk menghadapi pendekar super sakti dengan ancaman untuk membunuhnya Baik karena pengetahuannya bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan pendekar muda ini, maupun karena memang dia selalu merasa suka dan kagum kepada Sumahon Tentu ada sebabnya Dahulu engkau yang menjadi sebab kematian seorang muridku yang tersayang, yaitu Soan Li Hal itu masih dapat ku lupakan sungguhpun ada orang yang takkan dapat melupakannya, yaitu Tan Siu Tsai Sumahon memejamkan mata, dan bibirnya mengeluarkan keluhan di susul ucapannya yang menggetar Mohon lo ciampu jangan menyebut-nyebut namanya lagi Di depan kedua matanya yang terpejam itu, pendekar muda yang berkaki buntung ini membayangkan semua peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu Hoasan Kiam Li, pendekar pedang wanita dari Hoasan, Lu Soan Li adalah murid kedua Im yang sencu, seorang darah jelita yang lihai sekali dan berjiwa patriot Seorang gadis manis yang jatuh cinta kepadanya, bahkan kemudian telah mengorbankan nyawanya untuk dia Lu Soan Li tewas di dalam pelukannya dan menghembuskan napas terakhir setelah mengaku cinta kepadanya Darah perkasa itu tewas dalam usaha untuk menyelamatkannya Sumahon, urusan Soan Li memang sudah ku lupakan Akan tetapi sekarang engkau kembali telah menghancurkan kebahagiaan hidup dua orang yang paling kusayang di dunia ini Kusayang seperti anak-anakku sendiri Engkau lah yang menjadi sebab kehancuran hidup mereka Karena itu tidak ada jalan lain bagiku kecuali membunuhmu atau mati di tanganmu Sumahon merasa seolah-olah jantungnya ditembusi anak panah beracun Akan tetapi sikapnya tenang dan ia hanya memandang penuh pertanyaan sambil berkata Loh Ciam Pual, apakah yang telah terjadi dengan Lulu dan Sinkiat? Pendekar siluman majikan Pulau Es ini merasa gelisah karena ia dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu dengan adik angkatnya Yaitu seorang gadis mancu yang amat dicintanya, bahkan merupakan satu-satunya orang yang paling dicintanya di dunia ini Telah lima tahun ia meninggalkan adiknya itu ketika adiknya menikah dengan Wan Sinkiat yang berjuluk Hoasan Gihyap Pendekar budiman dari Hoasan, yaitu murid pertama In Yang Sengcu Siapa lagi yang merupakan dua orang yang dicinta kakek ini kalau bukan muridnya itu? Ada pun tentang pertanyaan In Yang Sengcu tentang dendam yang dikandung di hati orang yang benamatan Sio Chai Pelajar Tan, dia tidak peduli Dia tahu bahwa Tan Sio Chai adalah tunangan mendiang Lu Soan Li dan karena dia tidak merasa berdosa terhadap kematian Soan Li yang mengorbankan diri untuk menyelamatkannya Maka dia pun tidak peduli apakah ada orang yang mendendam kepadanya atau tidak Akan tetapi kalau adiknya, Lulu yang dicintainya itu tertimpa malah petaka Loh Chiam Pua, saya minta Loh Chiam Pua menceritakan kepada saya apa yang telah terjadi dengan Lulu kembali Sumahon berkata, sungguh pun sikap dan suaranya tenang, namun jelasnya mendesak dan pandang matanya penuh tuntutan Kau mau tahu, baiklah, sebaiknya engkau dengar sejelasnya agar kalau nanti kau tewas di tanganku tidak menjadi setan penasaran Dan kalau sebaliknya aku yang mati di tanganmu agar lengkap noda darah di tanganmu kakek itu lalu menghampiri pohon yang menonjol Melihat sikap kakek itu, Sumahon juga duduk di depannya, bersiap mendengarkan penuturan kakek itu Im Yang Sengcu lalu mulai dengan penuturannya tentang keadaan Lulu dan Sien Kiat Lima tahun lebih yang lalu, dengan disaksikan oleh Im Yang Sengcu sebagai wali pengantin pria, yaitu muridnya Wan Sien Kiat Dilangsungkanlah pernikahan Wan Sien Kiat dengan Lulu yang dihadiri oleh Sumahon sebagai kakak angkat dan walinya Setelah menyaksikan pernikahan adiknya, Sumahon lalu pergi dan semenjak itu tidak pernah kembali atau bertemu dengan Lulu lagi Akan tetapi, semenjak ditinggal pergi kakak angkatnya, Lulu selalu kelihatan berduka Memang pada bulan-bulan pertama dia agak terhibur oleh limpahan kasih sayangan Sien Kiat, suaminya Akan tetapi, bulan-bulan berikutnya hiburan suaminya tidak dapat menyembuhkan kedukaan hatinya Seolah-olah semua kegembiraan hidupnya terbawa pergi oleh bayangan Sumahon, kakaknya Lebih-lebih setelah Lulu melahirkan seorang anak laki-laki, hubungan suami-istri ini kelihatan makin merenggang Im yang sencu yang seringkali mengunjungi muridnya dapat melihat kerenggangan ini Akan tetapi tentu saja dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi antara suami-istri itu Kurang lebih setahun kemudian setelah Lulu melahirkan anak Pada suatu hari Im yang sencu didatangi muridnya Dan betapa kaget hatinya melihat Tuan Sien Kiat menjatuhkan diri berlutut di depannya sambil menangis Hal ini amat mengejutkan hati kakek itu yang mengenal betul kegagahan muridnya Sien Kiat, hentikan tangismu Air mati seorang gagah jauh lebih berharga daripada darahnya Jangan dibuang-buang bentak kakek itu yang tidak tahan melihat muridnya yang gagah perkasa itu menangis terseduh-seduh Wan Sien Kiat menyusut air matanya dan menekan kedukaan hatinya Ceritakan apa yang telah terjadi Seorang jantan harus berani menerima segala peristiwa yang menimpanya, baik maupun buruk, secara gagah pula Maaf, Suhu Teocu sanggup menghadapi derita apapun juga, akan tetapi ini Ah, Suhu Istri Teocu, Lulu, telah pergi meninggalkan Teocu Apa Im yang sencu terkejut juga mendengar ini Dan putramu Dibawanya pergi Kenapa tidak kau kejar dia? Mengapa datang ke sini dan tidak segera mengejar dan memujuknya pulang Im yang sencu menegur muridnya karena mengira bahwa tentu terjadi percepcokan antara suami istri itu, hal yang amat lumrah Akan tetapi Sien Kiat menggileng kepala dengan penuh duka Percuma, Suhu Hatinya keras sekali dan kepergiannya merupakan hal yang sudah ditahan-tahannya selama dua tahun, semenjak Teocu menikah dengannya Aih, bagaimana pula ini? Bukankah kalian menikah atas dasar saling menikah? Teocu memang menikahkan teocu Sampai saat ini pun, Teocu tak pernah berkurang rasa cinta Teocu terhadap Lulu Akan tetapi, dia, ah, kasihan Lulu, dia menderita karena cinta kasihnya bukan kepada Teocu, melainkan kepada Han-Han Sumahan Dia kakaknya Itulah soalnya, Suhu Sesungguhnya, Lulu amat mencinta kakak angkatnya, dan baru setelah melangsungkan pernikahan dan ditinggal pergi Han-Han, dia sadar dan baru menyesal Lulu sudah berusaha untuk melupakan kakak angkatnya, berusaha untuk membalas cinta kasih Teocu, aduh kasihan dia, semua gagal, cintanya terhadap kakak angkatnya makin mendalam dan membuatnya makin menderita Dan semua itu dia ceritakan kepada Muin Yang Sengcuh bertanya dengan matlah, terbelalak, terheran-heran mendengar penuturan yang dianggapnya aneh tak masuk akal itu Tidak pernah, sampai ketika ia pergi, Suhu Dia meninggalkan surat, mengakui segala isi hatinya dan minta Teocu agar mengampunkan dia, melupakan dia, akan tetapi dengan pesan agar Teocu tidak mencarinya karena sampai mati pun dia tidak akan mau kembali kepada Teocu Mau kemana dia? Dia tidak menyatakan dalam surat, akan tetapi Teocu rasa dia mau pergi mencari Han-Han Si pemuda keparat sumah Han-Han yang sengcu mengetukan tongkatnya di lantai Jangan, Suhu Han-Han tidak bersalah dalam hal ini, juga Lulu tidak bersalah Sejak daulu Teocu sudah menduga bahwa cinta kasih di antara kakak beradik angkat itu melebih cinta kasih kakak adik biasa Hanya karena sudah tergila-gila kepada Lulu Teocu tidak berpikir panjang lagi Tidak bersalah, katamu Kalau memang mereka saling mencinta, kenapa dia membiarkan adiknya menikah denganmu? Akan ku cari mereka, kalau sampai mereka berdua itu ku dapatkan menjadi suami istri Hem, hanya mereka atau aku yang boleh hidup lebih lama di dunia ini Suhu Wan Sien Kiat memujuk suhunya, akan tetapi Im yang sengcu berkeras karena merasa betapa peristiwa itu merupakan penghinaan dan penghancuran kehidupan muridnya yang dianggapnya sebagai anaknya sendiri Dapat dibayangkan betapa hancur hati guru ini ketika beberapa bulan kemudian dia mendengar bahwa Hoa San Gi Hiap Wan Sien Kiat, murid yang patah hati itu, gugur di dalam perang membela Raja Muda Bu Seng Kwei di Secuan Ketika bala tentara mancu menyerbu Secuan dan dalam perang ini kualah Bu Seng Kwei meninggal dunia Menurut berita yang didengar oleh Im yang sengcu, muridnya itu berperang seperti orang gila yang tidak mengenal mundur lagi Sehingga diam-diam ia mengerti bahwa muridnya sengaja menyerahkan nyawa, mencari mati dalam perang Hatinya seperti ditusuk pedang dan biarpun dia merasa bangga bahwa di dalam kedukaannya muridnya itu memilih mati sebagai seorang patriot sejati Namun dia berduka sekali karena kematian muridnya adalah kematian akibat putusnya cinta kasih Mendengar penuturan Im yang sengcu, Sumahon memandang dengan matel, terbelalak Wajahnya tidak berubah, akan tetapi pandang matanya makin sayu seperti orang mengantuk Im yang sengcu bangkit berdiri Nah, sekarang bersiaplah engkau untuk menebus dosamu Kedua orang muridku mati karena engkau Hidupku yang tidak berapa lama lagi ini akan tersiksa oleh dendam dan penasaran Maka aku harus membunuhmu atau engkau menghentikan siksa batinku dengan membunuhku Akan tetapi Sumahon tetap bengong, sama sekali tidak memandang kepada Im yang sengcu Melainkan hanya memandang kosong ke depan dan mulutnya berkata lirih Hem, kalau begitu, dia agaknya, ucapan ini diulang beberapa kali Pada saat itu, muncullah dua orang pendekta lama yaitu Tiantok Lama dan Tai Li Lama Diikuti oleh BHT Kongpang 5 Tinggi Besar Begitu muncul, terdengar suara Tiantok Lama, Sumatai Hiap, Pin Cheng bertiga datang menyampaikan permintaan koksu supaya Tai Hiap suka menyerahkan sepasang pedang iblis kepada Pin Cheng Akan tetapi pendekar super sakti masih termenung seperti tadi, sama sekali tidak mempedulikan munculnya tiga orang ini, bahkan seolah-olah tidak mendengar kata-kata Tiantok Lama Ia tetap berdiri termenung memandang jauh dan terdengar suaranya lirih berulang-ulang Aih, tentu dia Tiantok Lama mengerutkan alisnya melihat sikap Sumahon yang dianggapnya memandang rendah kepadanya Dahulu, pendekta lama ini pernah beberapa kali bentrok dengan Sumahon dan maklum akan kepandaian pendekar muda berkoki buntung ini Akan tetapi karena kini ia mengandalkan pengaruh koksu dia tidak menjadi takut Terdengar pendekta Tibet itu berkata lagi, suaranya lantang menggema di seluruh hutan Suma Tai Hiap Koksu menghormati Tai Hiap sebagai cucu terkenal dari Pulau Es, maka mengajukan permintaan secara baik-baik dan hormat Harap saja Tai Hiap suka menghargai penghormatan koksu Sumahon tetap tidak menjawab dan termenung Terdengarlah suara ketawa ing yang sencu, hahaha Penghormatan yang menyembunyikan paksaan adalah penghormatan palsu Menuduh orang menyimpan pusaka tanpa bukti lebih mendekati fitnah Tiantok lama menoleh ke arahin yang sencu dengan sikap marah, akan tetapi pendekta Tibet yang cerdik ini tidak mau melayani karena dia tahu bahwa menghadapi Sumahon saja sudah merupakan lawan berat, apalagi kalau dibantu kakek aneh yang dia tahu bukan orang sembelarangan pula itu Maka dia berkata lagi, tetap ditujukan kepada Sumahon Koksu berpendapat bahwa karena Tai Hiap lah orangnya yang dahulu mengeburkan jenazah Syang Mokiameng, sepasang pendekar pedang iblis, bersama sepasang pedang itu Maka kini tetap Tai Hiap pula yang membongkar kuburan dan mengambil sepasang pedang itu Hendaknya diketahui bahwa yang berhak atas sepasang pedang iblis adalah Koksu Imkan Senjin Bongji Kun, karena pembuat pedang itu adalah nenek moyangnya dari India Maka Pin Cheng percaya akan kebijaksanaan Sumah Tai Hiap untuk mengembalikan pedang-pedang itu kepada yang berhak Akan tetapi Sumahon mengangguk-angguk dan bicara seorang diri Benar, tak salah lagi, tentu dia Orang ini terlalu sombong tiba-tiba BHE Tikong membentak dan meloncat maju Berani engkau menghina utusan Koksu Negara, orang muda buntung yang sombong? Setelah membentak demikian, BHE Chiang Kun sudah menerjang maju, mencengkeram ke arah pundak Sumahon dengan maksud menangkapnya dan memaksanya tunduk Plak, awanggah tubuh tinggi besar BHE Chiang Kun terlempar ke belakang dan terbanting ke atas tanah Ia meloncat bangun dengan muka pucat dan tangan kirinya memijit-mijit tangan kanan yang tadi ia pakai mencengkeram pundak Sumahon Pendekar Super Sakti masih berdiri tak bergerak, termenung seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu Ketika BHE Tikong mencengkeram tadi, pendekar siluman itu sama sekali tidak mengelap atau menangkis Akan tetapi begitu tangan panglima kerajaan mencengkeram pundak, BHE Chiang Kun merasa tangannya seperti ia masukkan ke dalam tungku perapian yang luar biasa Panasnya dan ada daya tolak yang amat kuat sehingga ia terjengkang dan terpelanting Melihat kawannya roboh, Tianwok Lama dan Tai Li Lama terkejut dan marah Mengira bahwa pendekar berkaki buntung itu sengaja menyerang BHE Tikong Maka dengan gerakan otomatis keduanya lalu menggerakkan tangan memukul dari jarak jauh Angin yang dasyat menyambar dari tangan mereka, menyerang Sumahon yang masih berdiri termenung Seolah-olah tidak tahu bahwa dia sedang diserang dengan pukulan maut jarak jauh yang amat kuat Baju di tubuh Sumahon berkibar terlanda angin pukulan itu akan tetapi Tenaga pukulan dengan sinkang itu seperti menembus tubuh Sumahon lewat begitu saja dan Keraak sebatang pohon yang berada di belakang Sumahon tumbang di landa angin pukulan itu Akan tetapi tubuh pendekar siluman itu sendiri sedikit pun tidak bergoyang Hal ini membuat Tianwok Lama dan Tai Li Lama terheran-heran dan penasaran Kalau lawan itu menggunakan tenaga sinkang melawan serangan mereka Bahkan andai kata mengalahkan sinkang mereka sendiri, hal itu tidaklah mengherankan Akan tetapi pendekar siluman majikan Pulau Es itu sama sekali tidak melawan Dan angin pukulan mereka hanya lewat saja seolah-olah tubuh itu terbuat daripada awap hampa Rasa penasaran membuat keduanya menerjang maju dan menggunakan dorongan telapak Tangan mereka menghantam dada Sumahon dari kanan-kiri Buk Buk dua buah pukulan itu mengenai dada Sumahon Akan tetapi akibatnya kedua orang pendekar lama itu terjengkang dan terbanting Seperti halnya B.H.E.T. Kong tadi Hahaha Kiranya utusan-utusan Kotsu Kerajaan adalah pelawak-pelawak yang pandai membadut Pandai menari jungkir balik Im yang sencu bersorak dan bertepuk tangan seperti orang kagum dan gembira menyaksikan aksi para pelawak di panggung Dua orang pendekar lama itu meloncat bangun dan memandang Im yang sencu dengan mata mendelik Keduanya tadi roboh karena biarpun Sumahon kelihatannya diam tidak bergerak Namun dengan kecepatan yang tak dapat diikuti mata Dua buah jari tangan kanan-kiri pemuda berkaki buntu itu telah menyambut pukulan telapak tangan Kedua lawan dengan totokan sehingga begitu telapak tangan berhasil memukul dada Tenaganya sudah buyar sehingga merekalah yang terpukul oleh Hawa Sinkang yang melindungi tubuh Sumahon Tentu saja keduanya terkejut setengah mati Mereka sudah mengenal Sumahon, sudah tahu akan kelihayan pendekar super sakti itu Tetapi yang mereka hadapi kini adalah pemuda buntung yang kepandainya beberapa kali lipat daripada dahulu, lima tahun yang lalu Hal ini mengejutkan hati mereka, juga mendatangkan rasa jari Kemudian mereka menimpakan kemarahan yang timbul karena malu kepada Im yang sencu yang mengejek mereka Im yang sencu, engkau sungguh seorang yang tak tahu diri Dimuara Won Hongok Su telah mengampuni nyawamu, sekarang engkau berani menghina kami Coba kau terima pukulan Pin Cheng Tian Tok Lama menerjang Im yang sencu yang cepat meloncat ke samping karena datangnya serangan itu amat hebat Pukulan yang dilancarkan Tian Tok Lama adalah pukulan Hek In Hui Hang Chiang Ketika memukul tubuhnya agak merendah, perutnya yang gendut makin mengemung dan dari dalam perutnya terdengar suara seperti seekor ayam biang bertelur, berkokokan dan tangan kanannya berubah biru Pukulannya bukan hanya mendatangkan angin dasyat, akan tetapi juga membawa uap hitam Melihat betapa serangan Tian Tok Lama dapat dilakukan oleh Im yang sencu, Tai Li Lama yang juga amat marah terhadap kakek bertelanjang kaki itu sudah menyambut dari kiri dengan pukulan Sin Kun Ho Atlek yang tidak kalah ampuh dan dasyatnya dibanding dengan Hek In Hui Hang Chiang Ayia biarpun di ancam bahaya maut, Im yang sencu masih dapat mengejek sambil melompat tinggi ke atas kemudian ia berjungkir balik Kedua pelawat ini selain lucu juga gagah sekali Tentu saja Tian Tok Lama dan Tai Li Lama menjadi makin marah Api kemarahan di dalam hati mereka seperti dikipas, makin berkobar dan dengan nafsu mereka kembali menyerang Im yang sencu tentu saja repot bukan main Ia memutar tongkatnya melindungi tubuh Melawan seorang di antara kedua orang Lama ini saja tidak akan menang apalagi di keroyok dua Plak, krek ujung tongkat di tangan Im yang sencu patah dan ia terhuyung ke belakang Tai Li Lama segera mengejarnya dengan pukulan maut Tiba-tiba tampak bayangan putih berkelebat, meluncur turun dari atas dan Tai Li Lama yang sedang menyerang Im yang sencu terkejut sekali ketika ada angin dasyat menyambar dari atas ke arah kepalanya Cepat ia mengelap dan mengibaskan tangan Beres dua helai bulu burung Garuda putih membodol ketika cengkeraman burung itu dapat ditangkis Tai Li Lama Pendekta Tibet ini menjadi marah dan terjadilah pertandingan hebat antara burung Garuda dengan pendekta ini Sedangkan Tian Tok Lama kembali sudah menerjang dan mendesak Im yang sencu dengan pukulan Hek In Hui Hang Chiang yang merupakan cengkeraman maut Im yang sencu adalah seorang bekas tokoh Hoa San Pai yang sudah mempelajari banyak macam ilmu silat tinggi sehingga jarang ada orang yang mampu menandinginya Hampir segala macam ilmu-ilmu silat tinggi dikenalnya dan inilah yang membuat kakek itu lihai sekali Bahkan pada waktu itu, tingkat ilmu kepandainya malah telah melampaui tingkat ketua Hoa San Pai sendiri Akan tetapi sekali ini menghadapi Tian Tok Lama, dia benar-benar bertemu tanding yang amat kuat Pendekta Lama itu adalah seorang tokoh Tibet yang memiliki kepandain tinggi ditambah tenaga mukjizat dari ilmu Hoa San Pai, sihir, yang banyak dipelajari oleh tokoh-tokoh Tibet Biarpun Hoa San Pai yang dikuasai Tian Tok Lama tidaklah sekuat ilmu Hoa San Pai milik Tai Lama Namun ilmu ini memperkuat singkangnya dan menambah kewibawaannya menghadapi lawan Dalam hal tenaga singkang, Im Yang Sen Chu jelas kalah setingkat oleh lawannya Memang tubuh gendut Tian Tok Lama mengurangi kegesitannya dan Im Yang Sen Chu lebih gesit dan ringan Namun sekali ini Im Yang Sen Chu bertemu dengan lawan yang menggunakan ilmu silat aneh dan asing, sama sekali tidak dikenalnya Setelah saling serang puluhan jurus lamanya, akhirnya Im Yang Sen Chu terdesak dan hanya mundur sambil mempertahankan diri saja, tidak mampu balas menyerang Hanya ada sebuah keuntungan yang membuat dia tidak dapat cepat dirobohkan, yaitu bahwa dia bersikap tenang dan gembira, selalu mengejek, berbeda dengan sikap Tian Tok Lama yang dipengaruhi kemarahan dan penasaran Seperti juga Im Yang Sen Chu, Garuda putih yang menyambar dan menyerang Tian Lama mau tidak mau harus mengakui kelihayan pendeta Tibet kurus itu Memang Tian Lama tidak akan mampu menyerang burung itu kalau si Garuda terbang tinggi Akan tetapi biarpun kelihatannya si burung yang selalu meluncur turun dan menyerang kepala Tian Lama Selalu burung itu yang terpental oleh tangkisan dan pukulan Tian Lama Banyak sudah bulu putih purung itu bodol dan kini serangannya makin mengendur, bahkan Garuda putih itu mulai mencampuri pekek kemarahannya dengan suara tanda gentar Sementara itu Sumahon masih terus berdiri bersandar di tongkatnya Sinar matanya memandang kosong dan bibirnya bergerak-gerak, tentu dia, wahai Lalu, untuk apakah engkau mengambil pusaka-pusaka itu? Lalu, satu-satunya sinar bahagia yang menembus semua awan hitam di hatiku hanya melihat engkau hidup bahagia di samping suami dan anakmu Akan tetapi, engkau menghancurkan kebabagiaanmu sendiri, sekaligus memadamkan sinar bahagia di hatiku Mengapa? Mengapa? Biarpun wajah yang tampan itu masih tidak membayangkan perasaan apa-apa Tetapi bulu matanya basah dan jari-jari tangan yang memegang kepala tongkatnya gemetar Jantungnya seperti diremas-remas, perasaan hatinya menangis dan mengeluh B.H.T. Kong, Panglima mancu tinggi besar yang tadi terpelanting roboh sendiri ketika menyerang Sumahon Sejak tadi memandang pendekar kaki buntung super sakti itu Dengan hati khawatir Panglima ini menyaksikan kedua orang temannya yang bertanding melawan Im Yang Sencu dan Burung Garuda Putih Biarpun kedua orang temannya selalu mendesak, akan tetapi B.H.T. Kong mengerti bahwa kalau si kaki buntung itu maju Tentu kedua orang pendeta Tibet itu akan kalah Dia adalah seorang Panglima, sudah biasa mengatur siasat-siasat perang, siasat untuk mencari kemenangan dalam pertempuran Melihat keadaan pihaknya ini, tentu saja B.H.T. Kong tidak menghendaki pihaknya kalah dan terancam bahaya ikutnya pendekar siluman itu dalam pertempuran Melihat Sumahon termenung seperti orang mimpi, ia menghampiri perlahan-lahan dan mencabut senjatanya yang mengerikan Yaitu sebatang tombak gagang pendek yang bercabang tiga, runcing dan kuat B.H.T. Kong bukanlah seorang yang berwatak curang atau pengecut, dan apa yang hendak dilakukan ini semata metu dianggap sebagai siasat untuk kemenangan pihaknya Biasanya dalam pertempuran perang, tidak ada istilah curang atau pengecut, yang ada hanyalah mengadu siasat demi mencapai kemenangan Sekarang pun, ketika ia berindap-indap menghampiri Sumahon dari belakang dengan senjata di tangannya Satu-satunya yang memenuhi hatinya hanyalah ingin melihat pihaknya menang Setelah tiba di belakang Sumahon, B.H.T. Kong mengangkat senjatanya dan menyerang Panglima tinggi besar ini memiliki tenaga yang amat kuat, senjatanya juga berat dan kuat sekali Maka serangan yang dilakukannya itu menusukan tombak runcing ke punggung Sumahon Merupakan serangan maut yang mengerikan dan agaknya tidak mungkin dapat dihindarkan lagi Wira senjata tombak cabang tiga yang runcing itu meluncur ke arah punggung Sumahon Akan tetapi, pada waktu itu ilmu kesaktian yang dimiliki pendekar supersakti atau pendekar siluman Cucu dari pulau es ini, sudah mendarah daging sehingga boleh dibilang setiap bagian kulit tubuhnya memiliki kepekaan yang tidak lumrah Perasaan di bawah sadarnya seolah-olah telah bangkit bekerja setiap detik sehingga jangankan baru sedang melamun Bahkan biarpun dia sedang tidur nyenyak sekalipun, perasaan ini bekerja melindungi seluruh tubuhnya dari bahaya yang mengancam dari luar Pada saat itu pikirannya sedang melayang-layang, seluruh panca inderanya sedang ikut melayang-layang pula bersama pikirannya sehingga dia seperti tidak tahu sama sekali akan segala yang terjadi di sekelilingnya Tidak tahu betapa imb yang sencu dan garuda tunggangannya didesak hebat oleh Tiantok Lama dan Thaili Lama Akan tetapi, ketika ada senjata menyambar punggung mengancam keselamatannya, perasaan di bawah sadar itu mengguncang kesadarannya dengan kecepatan melebih cahaya Su'ut B.H.T. Kong berseru kaget dan bulu tengkutnya berdiri karena tiba-tiba orang yang diserangnya itu lenyap Ketika ia menoleh, yang tampak olehnya hanyalah bayangan berkelebat cepat menyambar ke arah Tiantok Lama yang mendesak imb yang sencu, kemudian bayangan itu mencelat ke arah Thaili Lama yang bertanding dan tahu-tahu tubuh kedua orang pendeta Lama itu terhuyung-huyung ke belakang dan mereka berdiri dengan wajah pucat memandang Sumahon yang sudah berdiri bersandar tongkat dan memandang mereka berdua dengan sinar matah, tajam berpengaruh Keduanya telah kena didorong oleh hawa yang dinginnya sampai menusuk tulang dan biarpun kedua orang pendeta ini sudah mengerahkan sinkang Tetap saja mereka itu menggigil dan wajah mereka yang pucat menjadi agak biru, gigi mereka saling beradu mengeluarkan bunyi Setelah mengerahkan sinkang beberapa lamanya, barulah mereka itu dapat mengusir rasa dingin dan tahulah mereka bahwa kalau si pendekar super sakti menghendaki Serangan tadi tentu akan membuat nyawa mereka melayang